Pada tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai tutorial dasar atau pemula Argus. Argus ini merupakan sebuah software untuk membuat peta. Di sini kita akan membuat peta di Argus yang gambar dasarnya berasal dari Google Earth. Nah, yang pertama di sini kita harus memerlukan koneksi internet. Hidupkan koneksi internet. Ini koneksi internet ini diperlukan untuk agar kita bisa terkoneksi dengan Google Earth. Lalu kita memerlukan aplikasi Google Earth di sini. Kalau sudah ada terinstall, langsung buka saja aplikasi Google Earth-nya. Klik dua kali, maka akan muncul Google Earth. Dan kita tunggu beberapa saat, karena ini sedang loading sedikit. Nah, kalau Google Earth sudah terbuka, maka tentukan area lokasi yang akan kita buat petanya. Misalnya, di sini saya memilih lokasi di wilayah Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Lebih tepatnya lagi di Ibu Kota Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Kota Takingon. Di sini bisa kita ketikkan Takingon atau bisa juga diketik sesuai daerah yang ingin diambil petanya. Takingon, nah ini sudah nampak Takingon, klik di sini, Takingon, lalu klik Telusuri. Nah, kalau sudah, inilah tampilan dari peta kota Takingon yang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Aceh Tengah. Dan di sini kita harus menentukan ketinggiannya. Di sini ketinggiannya masih 11 km. Mungkin agar lebih jelas lagi ketinggiannya, kita berdekat lagi. Di sini bisa lihat tanda plus ini. Kira-kira saya akan menggunakan ketinggian sekitar 6.000 km saja supaya lebih jelas. Nah, kira-kira seperti ini. Agar lebih tampak ke arah bawahnya, kita geser saja. Kita scroll, limos geser, ini tarik ke atas. Kira-kira seperti ini. Geser ke kiri sedikit. Nah, kira-kira seperti ini cukup ya. Bisa kita lihat, di sini ada beberapa area. Yang pertama, ini adalah danau. Danau Laut Tawar namanya. Selanjutnya, ini adalah permukiman daerah kota. Dan di sini adalah daerah perkebunan. Seperti diketahui, daerah Takingon ini merupakan daerah penghasil kopi. Lalu, setelah itu, kalau petanya agak sedikit miring, maka bisa diluruskan pandangannya dengan tool yang ada di sudut sebelah kanan aplikasi Google Earth ini. Seperti ini. Nah, kalau sudah, lalu kita akan memberikan empat buah penanda. Ya, ini dia penanda, bisa dilihat. Klik di sini, di penanda ini. Nah, maka akan muncul kotak penanda letak. Di sini, kita akan memberikan empat buah penanda untuk mencatat koordinat, yaitu garis lintang dan garis bujurnya. Nah, yang pertama kita tempatkan di sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut kanan bawah, dan sudut kiri bawah. Lalu, kita catat juga garis lintang dan garis bujurnya ini di aplikasi Microsoft Excel atau bisa juga di Notepad. Atau bisa juga di catat manual. Yang pertama, penanda ini kita geser ke kiri atas. Kira-kira di sini ya. Setelah itu, kita beri nama penanda. Di sini saya memberi nama dengan angka 1 saja. Lalu, untuk mencatat garis lintang dan garis bujur ini, kita buka Microsoft Excel. Atau bisa juga aplikasi lainnya seperti Notepad. Nah, kalau sudah terbuka aplikasi Excel-nya, kita buat tabel kecil. Yang pertama di sini, kita beri nama penanda. Lalu, di sini ada koordinat garis. Selanjutnya, di bawahnya ini ada lintang, yaitu garis lintang yang merupakan koordinat Y. Selanjutnya, di sini ada lagi garis bujur yang merupakan koordinat X. Nanti koordinat X dan Y ini akan kita pindahkan ke aplikasi Argus. Lalu, kita rapikan tabelnya. Kita rapikan tulisan tabelnya. Nah, ini di tengah. Selanjutnya, ini juga penandanya. Lalu, ini di sini seperti saya katakan tadi, ada 4 buah penanda dengan nama penanda 1, penanda 2, penanda 3, dan penanda 4. Lalu, kita blok di sini. Kita beri garis tabel. Pilih all border. Nah, ini sudah terbentuk. Dia tabel sederhananya. Lalu, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah Kembali lagi ke aplikasi Google Earth ini Bisa kita lihat, ini adalah penanda 1 Untuk garis lintangnya Kita copy koordinatnya Copy, lalu kita Pastikan di sini Di penanda 1 Garis lintang Begitu juga untuk garis bujurnya Kembali lagi ke Google Earth Kita blok ini Kita copy atau ctrl C pada keyboard Lalu, buka lagi aplikasi Excel Lalu, kita tekan paste atau ctrl V pada keyboard Nah, sudah Lakukan juga langkah yang sama untuk penanda 2, 3, dan 4 Ini klik OK Penanda 1 Lalu, kita beri lagi Penanda Klik di penanda ini Ini penandanya letakkan di Sudut Kanan Atas Kira-kira Di sini ya Usahakan Ini sejajar garisnya Dengan penanda 1 Dengan penanda 2 Beri nama 2 Oke, lalu penanda 2 ini Kita catat lagi Garis lintangnya Tekan ctrl C Atau copy Lalu Paste Atau ctrl V Di Excel Lanjutlah kembali lagi ke Google Earth Pilih lagi garis bujur Copy lagi Dan kita paste Tekan lagi Di Microsoft Excel Oke Koordinat untuk penanda 2 Sudah selesai Lalu tekan OK lagi Selanjutnya Pilih lagi penanda ini Lalu kita letakkan penandanya di Kanan Bawah Dia harus sejajar Dekat penanda 2 Garisnya Usahakan sejajar ya Meskipun tidak terlalu sejajar Perkirakan saja Kesejajarannya Oke, beri nama penanda 3 Lalu copy Dan paste Lagi garis lintang Dan garis bujurnya Di Excel Oke, selanjutnya Tekan OK lagi Di kotak penanda 3 Lalu Klik lagi penanda Kita beri nama Penanda 4 Lalu Kita geser Kita geser Penanda 4 Kira-kira Di sini Harus sejajar dengan penanda 1 Dan sejajar dengan Penanda 3 Juga juga Kita kira Di sini ya Kurang lebih Lalu dicatat lagi Garis lintang dan garis bujurnya Copy dan paste Tekan ke Excel Diletakkan di penanda 4 Ini Kalau sudah Tekan OK lagi Nah ini Nah ini Sudah Tercatat Tercatat Semua Koordinat penanda 1 2 3 dan 4 Langkah selanjutnya Adalah Kita pilih lagi Di Tollbar Sudut Kiri ini File Kita pilih Yang simpan ini Lalu kita pilih lagi Simpan gambar Klik simpan gambar Nah ini Ada opsi peta Ini opsi peta Ini bisa dinampakkan Detail and description Legenda Skala Kompas Dan lain-lain Kita hilangkan saja Semua checklistnya Karena Di sini kita tidak memerlukan Selanjutnya Kita pilih Ukuran Resolusi Peta Ya di sini Ada beberapa Resolusi Dari yang terbesar Sampai yang terkecil Eh dari yang terkecil Sampai yang terbesar Di sini kita memilih Resolusi yang terbesar Agar peta Gambar peta ini Soalnya di zoom Menjadi jelas Pilih Maksimum Oke Kalau sudah Nah ini apa Kita abaikan saja Ini resolusinya Kita pilih Maksimum Kalau sudah Pilih Simpan gambar Klik Simpan gambar Nah kita akan Diarahkan Di folder manakah Kita akan Menyimpan gambar Terserah ini Kita bisa menyimpan Dimana saja Misal saya Menyimpan gambar Di Di local This day Lalu Di sini Saya buat Folder baru saja Ya Klik Klik Kanan pada Mouse Lalu Muncul beberapa Pilihan seperti ini Pilih new Lalu Pilih Folder Nah new Folder Saya akan membuat Nama Nama folder Petak Kota Takingon Oke Kalau sudah Klik Ini dua kali Kita akan Buka Folder Petak Takingon ini Lalu ini Save as tipe Tipe gambar JPEG Dan Nama gambar Juga Saya buat Petak Takingon Atau Sesuai Nama Lokasi peta Yang diambil Kalau sudah Tekan Save Nah ini Proses penyimpanan Sedang Dilakukan Tunggu beberapa saat Karena Kita mengambil Peta Resolusi Maksimum Oke Peta Sudah Tersimpan Lalu Bisa Kita Cek Kembali Apakah Sudah Tersimpan Ini Diminimize Saja Excel Jangan Dikutuk Kita Ke Computer Kalau disedi Peta Takingon Nah ini Peta Yang kita Simpan Tadi Ini bisa Dilihat Kalau di Zoom Juga Ini Masih Masih Terlihat Sudah Lumayan Jelas Karena Resolusi Yang kita Ambil Adalah Resolusi Maksimum Oke Kalau Sudah Kita Tutup Aplikasi Google Earth Ini Sedangkan Untuk Excel Jangan Ditutup Dulu Diminimize Selanjutnya Kita Akan Membuka Aplikasi Argis Nah Di Aplikasi Argis Ini Ada Beberapa Bagian Dari Aplikasi Argis Yang Diantaranya Artmap Dan Artkatalog Yang pertama Kita Buka Artkatalog Klik Artkatalog Klik Dua Kali Secara Cepat Tunggu Beberapa Saat Nah Ini Aplikasi Argatalog Sudah Terbuka Lalu Disini Di Pojok Kiri Atas Tab Ini Ada Logo Folder Plus Ini Klik Logo Folder Plus Ini Atau Ini Namanya Connect To Folder Klik Connect To Folder Ini Sudah Muncul Kotak Connect To Folder Lalu Lalu Kita Pilih Folder Tempat Kita Menyimpan Gambar Peta Tadi Disini Saya Menyimpan Di Komputer Local Lalu 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 Lokal Dis D Peta Takingon Peta Takingon Lalu Pilih Ini Peta Takingon Klik OK Nah Ini Dia Sudah Muncul Peta Takingon JPEG Kalau Sudah Lalu Kita Klik Kanan Di Peta Takingon Ini Setelah Itu Kita Pilih Properties Lalu Akan Muncul Kotak Raster Datasheet Properties Lalu Kita Pilih Di Tab General Ini Tab General Lalu Kita Scroll Ke Bawah Ini Di Scroll Ke Bawah Lalu Lihat Pada Spatial Reference Klik Edit Ini Ada Spatial Reference Lalu Klik Edit Nah Setelah Itu Kita Pilih Lagi Ini Geography Koordinat Sistem Lalu Kita Klik Tanda Plus Pada Geography Sistem Ini Lalu Kita Scroll Lagi Ke Bawah Kita Pilih Word Kita Pilih Word Ini Klik Tanda Plus Di Word Ini Lalu Kita Scroll Lagi Ke Bawah Kita Pilih WGS 1984 Karena WGS 1984 Ini Merupakan Acuan Koordinat Yang Banyak Dan Umum Digunakan Di Pemetaan Selanjutnya Kita Klik OK Setelah Itu Kita Tekan Apply Dan OK Lagi Setelah Itu Kita Klik Kanan Di Sembarang Tempat Di Area Jendela Ini Bisa Disini Bisa Disini Bisa Disini Kita Klik Kanan Lalu Kita Pilih New Setelah Itu Kita Klik Save File Ini Dia Save File Klik Save File Maka Akan Muncul Kotak Create New Save File Lalu Pada Name Beri Nama Jalan Nah Ini Kita Akan Membuat Item Area Yang Ada Di Dalam Gambar Peta Yang Di Ambil Di Google Earth Tadi Disini Kita Di Peta Tadi Bisa Kita Ada Jalan Ada Sungai Ada Pemukiman Ada Perkebunan Perkebunan Ada Danau Lalu Di Fitur Tipe Ini Kita Pilih Polyline Karena Jalan Ini Adalah Garis Lurus Yang Tidak Tertutup Jadi Garis Lurus Terus Kita Pilih Polyline Selanjutnya Kita Klik Edit Maka Akan Muncul Kotak Spatial Reference Properties Lalu Kita Klik Tanda Plus Pada Geography Corner System Ini Klik Tanda Plus Lalu Kita Scroll Ke Bawah Ini Klik Tanda Plus Lagi Di Word Lalu Scroll Lagi Ke Bawah Pilih WGS 1984 Tekan OK Setelah Itu Tekan OK Lagi Nah Bisa Kita Lihat Akan Muncul Item Baru Yaitu Jalan Dengan Format SHP Lalu Lakukan Juga Cara Seperti Untuk Menampilkan Item Jalan SHP Ini Untuk Area Sungai Pemukiman Perkebunan Dan Dan Danau Yang Membedakannya Hanya Pada Fitur Tipe Tadi Kalau Untuk Jalan Dan Sungai Yaitu Polyline Karena Garis Lurus Sedangkan Untuk Pemukiman Danau Dan Perkebunan Nanti Di fitur Tipenya Kita Pilih Polygon Karena Nanti Garis Akan Tertutup Dan Area Tersebut Punya Luas Oke Lanjut Kita Buat Item Area Yang Kedua Adalah Sungai Kita Tutup Saja Abaikan Lalu Kita Klik Lagi Di Sembarang Tempat Klik Kanan Di Sembarang Tempat Di Jendela Ini Pilih New Lalu Kita Pilih Save File Lagi Lalu Kita Beri Nama Sungai Selanjutnya Fitur Tipe Masih Polyline Seperti Jalan Tadi Selanjutnya Pilih Edit Muncul Kotak Spatial Referent Properties Lalu Pilih Geografi Koordinat Sistem Klik Tanda Plus Lalu Scroll Ke Bawah Pilih Word Klik Tanda Plus Di Word Ini Maka Scroll Lagi Ke Bawah Pilih WGS 1984 Klik OK Klik OK Lagi Nah Ini Sungai SHP Sudah Muncul Selanjutnya Kita Akan Membuat Shape File Permukiman Klik Kanan Di Mouse Di Sembarang Tempat Jendela Ini Lagi Pilih New Pilih Shape File Lalu Beri Nama Permukiman Permukiman Untuk Permukiman Fitur Tipe Kita Pilih Polygon Karena Area Nanti Akan Tertutup Dan Memiliki Luas Polygon Lalu Klik Edit Muncul Spatial Referent Properties Lalu Pilih Di Geography Koordinat System Klik Ini Scroll Kebawah Pilih Word Klik Tanda Plus Lalu Scroll Lagi Kebawah Pilih WGS 1984 Klik OK Klik OK Lagi Selanjutnya Klik Kanan Lagi Di Sembarang Tempat Pilih New Pilih Save File Lagi Lalu Kita Membuat Save File Perkebunan Denyem Buat Perkebunan Perkebunan Di fitur Tipe Pilih Polygon Karena Sama Dengan Permukiman Memiliki Luas Dan Area Tertutup Nantinya Lalu Klik Lagi Edit Lalu Pilih Geografi Koordinat Sistem Klik Tanda Plus Scroll Kebawah Yang Di Word Ini Klik Tanda Plus Di Word Pilih WGS 1984 Klik OK Klik OK Lagi Nah Sudah Muncul SHP Perkebunan Dan Yang terakhir Kita Buat Danau Klik New Di seorang tempat Di dalam jendela ini Pilih Save File Klik Save File Beri Nama Save File Danau Fitur Tipe Sama Seperti Pemukiman Dan Perkebunan Yaitu Polygon Karena Tetutup Dan Memiliki Area Luas Lalu Klik Edit Sama Seperti Tadi Kita Pilih Geography Connect System Klik Tanda Plus Lalu Scroll Kebawah Lihat Di Word Tekan Tanda Plus Di Word Ini Lalu Scroll Kebawah Lagi Pilih WGS 1984 Klik OK Setelah Itu Klik OK Lagi Nah Ini Sudah Terbentuk Yang Pertama Danau SAP Lalu Disini Urutannya Sesuai Abjat Padahal Kita Buat Tadi Jalan Yang Pertama Lalu Sungai Tapi Disini Sesuai Abjat Ada Danau Ada Jalan Perkebunan Pemukiman Sungai Dan Ini Gambar Dasarnya Tadi Jadi Kita Ada Lima Buah Item Save File Lalu Langkah Selanjutnya Yang Harus Kita Lakukan Ini Sudah Kita Buat Semua Maka Kita Bisa Menutup Art Catalog Ini Tutup Art Catalog Kita Abaikan Saja Tutup Art Catalog Nah Kita Sudah Menutup Art Catalog Karena Sudah Selesai Membuat SHP File Lalu Kita Buka Art Map Kita Buka Art Map Ini Klik Dua Kali Secara Cepat Tunggu Beberapa Saat Aplikasi Sedang Loading Untuk Dibuka Ini Sedikit Lama Loading Kita Tunggu Saja Tergantung Spek Computer Ini Sudah Terbuka Art Map Ini Kalau Ada File Baru Maka Klik Saja Nanti Di File New Kalau Ini Tidak Ada File Lama Maka Klik Saja Oke Blank Map Ini Kalau Ada File Lama Pilih Saja New Jangan Pakai File Lama Masih Kosong Jadi Kita Klik Oke Saja Nah Mungkin Kalau Sudah Pernah Ada File Yang Dibuat Bisa Dilihat Di File Ini Klik New Saja Nah Sudah Tampil Ini Jendela Artmap Selanjutnya Kita Lihat Pada Toolbar Atas Kanan Ini Kita Pilih Icon Add Data Ini Dia Add Data Ini Klik Add Data Maka Muncul Kotak Add Data Lalu Kita Pilih Tempat Kita Menyimpan Peta Tadi Tadi Saya Menyimpan Di My Computer Kita Kita Klik Home Saya Memilih Di My Computer Pilih My Computer Di Local This Day Nah Disini Dia Ini D Peta Peta Tackingon Setelah Itu Kita Pilih Ini Kita Lihat Ada Beberapa File SHP Dan JPG Kita Ambil Peta JPG Ini Lalu Klik Add Ini Kita Klik Oke Saja Nah Ini Dia Sudah Muncul Peta Yang Kita Ambil Dari Google Earth Tadi Kalau Petanya Sudah Muncul Lalu Kita Klik Di Toolbar Atas Add Control Point Ini Dia Add Control Point Ini Klik Add Control Point Nah Kalau Sudah Klik Kita Klik Kita Nanti Akan Memasukkan Koordinat Yang Kita Catat Di Excel Tadi Yang Pertama Ini Di Penanda Satu Ini Kalau Bisa Di Ujung Jarum Kita Letakkan Perlu Kita Zoom Juga Ini Bisa Kita Klik Saja Zoom Ini Agar Lebih Jelas Jarum Nah Ini Sudah Tampak Jarum Kalau Sudah Klik Lagi Ini Add Control Data Lalu Kira-kira Di Sini Ujung Jarum Klik Saja Disini Klik Kiri Klik Disini Sudah Muncul Warna Tanda Plus Warna Hijau Lalu Kita Klik Kanan Lagi Pada Mouse Lalu Pilih Input X NY Nah Lalu Kita Tinggal Memasukkan Data Koordinat Yang Kita Cata Di Excel Tadi Untuk Garis Bujur X Dan Garis Lintang Y Ini Untuk Penada Satu Yang Pertama Untuk Koordinat X Atau Bujur Tekan Control C Pada Keyboard Atau Bisa Juga Klik Kanan Pilih Copy Control C Sama Juga Lalu Pas Tekan Datanya Di Argus Ini Tekan Klik Kanan Pada Keyboard Paste Atau Keyboard Control V Nah Ini Sudah Setelah Itu Untuk Koordinat Y Nya Juga Ini Kita Copy Koordinat Y Nya Masukkan Juga Ke Argus Ini Paste Nah Ini Karena Format Untuk Argus Ini Adalah Koma Format Bukan Titik Jadi Ini Kita Ganti Menjadi Koma Begitu Juga Yang Y Kita Ganti Menjadi Koma Derajat Kita Hapus Saja Setelah Itu Kita Tekan OK Dan Lakukan Langkah Yang Sama Untuk Penanda 2 Dan 3 Dan 4 Juga Nah Ini Petanya Sudah Tidak Beraturan Agar Jelas Kembali Kita Klik Kanan Saja Di Peta Teknone JPEG Ini Yang Ada Di Table Of Content Klik Kanan Disini Kita Klik Zoom To Layer Nah Ini Dia Ukurannya Sudah Menyesuaikan Seperti Semula Kita Akan Memberi Memasukkan Koordinat Di Penanda 2 Lalu Kita Zoom Supaya Lebih Jelas Terlebih Dahulu Sama Seperti Cara Di Penanda 1 Tadi Ini Sudah Salah Tekan Sudah Bergeser Kita Kembalikan Saja Tekan Escape Terlebih Terlebih Dahulu Kita Akan Menarik Lagi Kotak Ini Karena Tadi Salah Tergeser Sudah Kalau Sudah Kembali Lagi Kita Tekan Zoom In Ini Lalu Kita Zoom Disini Agar Jarum Di Penanda 2 Terlihat Jelas Kalau Sudah Kita Klik Ini Dia Add Control Point Klik Kiri Di Keyboard Di Ujung Jarum Klik Kiri Di Mouse Di Ujung Jarum Penanda 2 Ini Klik Nah Sudah Muncul Tanda Plus Warna Hijau Lalu Klik Kanan Di Mouse Lagi Pilih Input X Dan Y Masukkan Data Di Excel Untuk Penanda 2 Tadi Untuk X Ini Penanda 2 Copy Paste Begitu Juga Untuk Y Penanda 2 Copy Paste Hapus Derajat Dan Ganti Titik Menjadi Koma Lalu Tekan OK Nah Ini Gambarnya Bergeser Atau Tidak Tampak Lagi Kembali Kita Lukan Cara Yang Sama Di Table Of Contents Ini Di Peta Tekingon Ini Klik Kanan Di Mouse Lalu Kita Pilih Zoom To Layer Lagi Nah Ini Sudah Tampak Lagi Petanya Setelah 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 Kita Klik Lagi Zoom Ini Untuk Menaruh koordinat Di Penanda 3 Ini Klik Zoom In Lalu Klik Di Sini Klik Lagi Kalau kurang Besar Klik Klik Lagi Klik Kira Kira Ini Sudah Tampak Ujung Jarum Kita Pilih Lagi Add Control Point Klik Add Control Point Lalu Klik Di Ujung Jarum Sudah Muncul Icon Plus Warna Hijau Lalu Klik Kanan Pada Mouse Pilih Input X Dan Y Sama Seperti Tadi Kita Buka Excel Lihat Penanda 3 Copy X Paste Disini Dan Copy Juga Y Paste Lagi Hapus Derajat Ganti Titik Menjadi Koma Lalu Tekan OK Nah Sudah Kita Lanjut Ke Penanda Kita Lanjut Ke Penanda 4 Ini Dia Kita Geser Disini Tidak Perlu Kita Tekan Zoom In Lagi Geser Disini Nah Ini Sudah Tampak Jarum Nya Memang Kita Klik Add Control Point Lagi Klik Atau Klik Kiri Di Mos Di Ujung Jarum Penanda 4 Ini Nah Sudah Muncul Ini Lalu Klik Input X Dan Y Lalu Kita Masukkan Untuk X Di Penanda 4 Kita Copy Kita Copy Kita Paste Disini Lalu Untuk Y Lagi Kita Copy Juga Di Excel Dan Kita Paste Di Disini Lagi Hapus Derajat Ganti Titik Menjadi Koma Klik Oke Kalau Sudah Oke Kalau Sudah Klik Lagi Di Peta Taking On Ini Yang Ada Di Table Of Contents Tekan Zoom To Layer Lagi Lagi Oke kalau sudah Lalu Langkah selanjutnya Kita bisa Menutup Excel tadi Karena tidak kita perlukan lagi Tutup Selanjutnya Kita Pilih Di tab atas ini georeferencing Update georeferencing Klik update georeferencing Nah ini sudah terupdate maka Penanda plus warna merah atau hijau Tadi sudah hilang Karena sudah diupdate sudah di input Koordinatnya Langkah selanjutnya adalah Kita klik Kanan layer yang ada Pada Table of content Klik kanan layer ini Lalu kita pilih Add data Selanjutnya pilih semua data SHP yang ada di folder Peta taking on tadi Kalau jpeg Tidak kita pilih SHP nya saja Ini jpeg tidak SHP nya saja Kalau sudah Klik add Nah Maka data SHP sudah muncul di table of content Ini bisa kita sedikit perkecil petanya Agar tidak tertutup dengan table of content Tekan zoom out Ini klik zoom out Lalu Kita perkecil Klik sekali Setelah itu kita geser sedikit Nah kalau Tidak tampak lagi Petanya kembali Kita lakukan Klik kanan di Peta taking on ini Zoom to layer Nah kira-kira Seperti ini Masih kurang kecil Kita tekan lagi Zoom out ini Kita perkecil lagi Zoom nya Nah ini Kira-kira sudah Tinggal kita geser Disini Nah kira-kira Nah kira-kira Seperti inilah Atau kita zoom Out sekali lagi Kita perkecil Sekali lagi Nah kira-kira sudah Kita geser Lagi Nah ini sudah Tampak semua Tidak terhalang Dengan Table of content Tadi lagi Oke langkah selanjutnya Oke langkah selanjutnya Adalah Di tool Kita pilih Editor Di tool bar atas Ini editor Kita lihat Ini ada editor Lalu Kita pilih ini Klik Lalu pilih Start editing Klik Start editing Beberapa saat Maka akan muncul Kotak Start editing Lalu Klik Continue Continue Lalu kita akan Mendigitasi Data SHP Tadi Yang pertama Kita akan Mendigitasi Jalan Kita Klik Jalan Di kotak Create Fitur Ini kotak Create Fitur Apabila Kotak Create Fitur Ini Tidak Muncul Maka bisa Dilihat Juga di Editor Ini Editing Window Klik Create Fitur Ini Maka Otomatis Nantinya Kotak Create Fitur Akan Muncul Di Sebelah Kanan Oke Yang pertama Kita Akan Mendigitasi Jalan Bisa Kita Lihat Ini Garis Jalan Ini Yang Kuning Ini Atau Bisa Juga Kita Zoom Dengan Scroll Di Mos Nah Bisa Kita Lihat Ini Ini Adalah Jalan Jalan Selam Bisa 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 Nah ini dia jalan Membentang Sampai Ke arah Sini Lalu ini sungai Yang pertama akan kita Digitasi jalan Klik di jalan ini Di kota kreditur Klik jalan Nah maka Kita akan mendigitasi Dari ujung ini Klik saja Ikuti arah garis jalan ini Ikuti terus Garisnya Ini adalah Jalan Raya Lintas Nasional Klik saja Seperti ini Nah kalau sudah di ujung ini Klik dua kali Maka akan Terbentuk Sebuah Garis Yang kita buat tadi Yaitu garis Jalan Oke Setelah itu Kita akan Mendigitasi Lagi Sungai Yang sama-sama Yang sama-sama Tipenya Polyline Klik Sungai Ini sungai Klik Sungai di kota kreditur Ini klik lagi Sungai Nah ini tadi Sungai Kira-kira Dari sini Tadi Dari muara Sungainya Ini sungai Kita klik Seperti Membuat jalan Tadi Klik Ikuti Garis Sungainya Klik Terus Nah ini dia Ada jalan Tadi Memotong Sungai Ada jembatannya Tadi Di Situ Nah kalau sudah Di ujung Klik Dua kali Dengan cepat Oke Sudah Ini sungai Sudah kita buat Juga Selanjutnya Kita akan Mendigitasi Danau Klik di Danau ini Danau Danau ini Merupakan Garis Polygon Karena Nanti areanya Tertutup Dan memiliki Luas Kita klik Saja Disini Beda Dengan Polyline Seperti Jalan Dan Sungai Tadi Karena itu Garis lurus Ini Polygon Klik Pertama Disini Lalu Bisa Disini Lagi Bisa Disini Lagi Ikuti Ikuti Area ini nah ini dia adalah danau lalu setelah itu kita akan nah muncul ini kita abaikan saja tutup lalu setelah itu kita akan mendikitasi area perkebunan klik perkebunan di create fitur ini klik perkebunan ini area perkebunan bisa kita mulai dari sini klik di sini lalu di sini lagi lalu di sini lagi selamat menikmati selamat menikmati klik klik lagi di sini kira-kira perkebunan nah ini di sini masih perkebunan nah kira-kira di sini ujungnya kita klik dua kali maka sudah terbentuk perkebunan setelah itu area yang terakhir adalah permukiman kita klik permukiman ini karena area permukiman yang terakhir berada di tengah maka bisa langsung kita tarik garis di keempat sisi gambar ini yang pertama di sini klik lalu di sini lalu kita klik lagi di sini dan yang terakhir di sudut bawah kiri klik dua kali nah ini tidak bisa terbentuk sepertinya karena ada yang tidak menutupi daerah pinggir perkebunan tadi jadi kita tekan kita pilih ctrl z untuk mengulang tekan ctrl z di keyboard nah ini sudah kembali seperti awal tadi ini mungkin ada perkebunan yang belum tertutup klik lagi perkebunan lalu kita coba lagi untuk pemukiman apakah bisa klik lagi pemukiman kita klik secara langsung di setiap ujung sudut gambar klik dua kali nah masih belum bisa karena disini tidak tertutup jadi ada pemukiman juga sepertinya kita tekan ctrl z lagi di keyboard sudah kembali seperti tadi disini ada pemukiman kalau tertutup disini coba kita lihat pemukiman maka kita buat saja tidak usah dari antar sudut sudut ini kita buat saja seperti ini kecuali kalau sudah tertutup disini baru bisa kita buat antar sudut ini klik saja pemukiman lagi klik disini lalu klik disini klik lagi disini disini di setiap garis vertex klik di setiap garis vertex pertemuan garis vertex agar menutup ini ada yang tinggal ctrl z set Nah kalau sudah ini klik dua kali di garis akhir Nah ini sudah tertutup semua Nah jadi kita sudah mendigitasi disini ada danau Ini permukiman Ini perkebunan Ini ada sungai dan ini ada jalan Jadi ini yang waktu kita digitasi permukiman yang terakhir tadi Tidak bisa langsung kita tarik garis dari tiap sudut Di tiap buah empat sudut ini karena disini ada area yang tidak tertutup Karena disini ada permukiman juga Kecuali kalau disini ada perkebunan Tinggal permukiman di tengah Baru bisa kita tarik garisnya Baru bisa muncul Nah kalau tidak tertutup disini maka area lain akan tertutup semua nantinya Jadi harus kita buat dengan langkah Mendigitasi manual seperti tadi tiap pertemuan kersetek Oke kalau sudah Langkah selanjutnya adalah Kita akan Kita akan Men setting Ketebalan dan warna SHP yang telah kita digitasi tadi Misal yang pertama Untuk sungai Klik ikon Garis sungai ini di table of content Klik Ini Garisnya Maka akan muncul kotak Simbol Selektor Lalu karena ini adalah sungai Pilih river Nah ini warnanya berwarna biru Warna air sungai Lalu untuk ketebalan Disini saya Sedikit menebalkan Garis sungai Kita ganti Saya ganti menjadi dua Lalu tekan Oke Nah ini sudah Kita tekan oke Ini garis sungainya Sudah berwarna biru Dan Sedikit lebih tebal Selanjutnya Untuk Jalan Klik lagi Garis jalan ini Klik Di mouse Klik kiri Klik Lalu Kita karena ini adalah jalan raya Kita pilih Hikeway Ini klik Hikeway Untuk warna Sel merah Atau bisa juga diganti Dengan warna lainnya Misalnya ini ukurannya 3,4 Ketebalan Disini saya memberi Ketebalan 3,5 Saja Klik Oke Nah ini dia Jalan Sudah Sudah Selanjutnya Kita juga bisa mengedit Pada SHP Area SHP Lainnya Seperti pemukiman Kebun dan danau Misal untuk pemukiman Kita klik ini Di table of content Kotak pemukiman Klik ini Maka akan muncul Kotak simbol selektor lagi Kita bisa memilih warna Disini ada berbagai macam warna Bisa dipilih sesuai Tuhan Misal saya memilih warna Yellow Ini untuk Pemukiman Ini kuning Agak kecolokatan Klik OK Nah ini Pemukiman sudah berubah Warnanya Setelah itu Untuk perkebunan Lihat lagi Perkebunan Ini dia Klik perkebunan Nah Muncul lagi simbol selektor Perkebunan Misalnya berwarna hijau Ya ini saja Hijau Atau hijau Yang lebih tua Nah ini Klik OK Maka berubah menjadi hijau Area perkebunan Dan untuk danau Ini warna biru terlalu mudah Klik ini di table of content Ini danau Di warna Dan petak Ini danau Kira-kira warnanya Ini ada lake Atau danau Pilih ini Nah sudah berwarna biru Seperti ini Klik OK Nah sudah berubah Jadi ini danau Permukiman Perkebunan Jalan raya Sungai Oke kalau sudah semua Lalu Di editor di tab atas ini Ini Klik lagi editor Pilih Save edit Kita klik Save edit ini Nah sudah kita simpan Save editnya Lalu klik lagi editor ini Kita klik stop editing Klik stop editing Atau berhenti Mengedit Oke selanjutnya Klik file di tab atas Kiri kita akan mengatur Area cop Atau bingkai Apabila nanti kita Akan menge print Kita pilih Ini File Lalu Pilih Backend Print setup Klik Backend print setup Lalu muncul kotak Backend print setup Kita atur Orientasi Menjadi landscape Lalu kita klik OK Klik OK Nah kalau sudah Kita hilangkan Checklist Di Peta Takingon ini Kita hilangkan Checklistnya Maka layer Di gambar awal Di bawah Peta yang Kita digitasi ini Sudah hilang Peta Gambar dari google earth Tadi sudah tidak tampak Lagi Langkah selanjutnya Adalah kita Klik icon layout view Di bawah kiri Di bawah kiri Ini Ini kecil Ini logonya Nah ini dia Di bawah Kiri Layout view Ini dia Klik layout view Maka Akan Tampak Area layout Lalu kita Atur Lebar Peta Dengan Milih Zoom it Atau Zoom out Pen Serta Selector Elemen Ini Serta select Elemen Di tab atas Ini ya Yang pertama Misalnya kita Klik select Elemen ini Kita geser Kesini sedikit Petanya Ini Kita Atur Lalu kita Tarik ke atas Kita klik Sambil tahan Dimos Tarik ke atas Lagi Lalu ini Kita Atur lagi Garisnya Klik dan Tahan Dimos Sambil Menggeser Ini juga Klik dan Tahan Dimos Sambil Menggeser Atau Ini sepertinya Sudah terlalu kecil Bisa Bisa kita Zoom in Lagi Klik Zoom in Ini sudah terlalu kecil Kita tekan lagi Select Elemen Share Share Sedikit Kesini Lalu kita Perbesar lagi Mingkarnya Karena tadi Sudah terlalu kecil Klik Pen Deser Petah Kira-kira Disini Lalu Klik lagi Select Elemen Kita Zoom Saja Petahnya Klik Zoom In Sudah terlalu besar Klik Zoom out Lagi Klik Pen Klik Klik Selector Zoom Zoom in Lagi Sudah terlalu besar Zoom in Eh Zoom out Tidak kita geser lagi juga masih sedikit besar oke sekali lagi kita zoom out atau perkecil nah mungkin seperti ini sudah cukup kira-kira disini bingkainya saja yang kita kecilkan sedikit kira-kira disini nah kira-kira ini sudah seperti sini saja nanti kalau kurang pas kita setel sekali lagi lalu kita klik kanan di gambar peta pilih properties di gambar peta klik kanan pilih properties maka akan muncul kotak data frame properties pilih tab data frame ini ada banyak tab di data frame properties ini kita pilih tab data frame pilih externnya jadi fixed scale jadi disesuaikan ini nanti sesuai dengan ukuran gambar disesuaikan fixed scale jadi sesuai ukuran gambar skala yang didapat 1 banding 24 ribu disesuaikan dengan pas secara langsung selanjutnya kita pilih lagi tab grid ini ada tab grid lalu kita tekan atau kita klik di new grid lalu kita tekan next 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 terus dan finish misalnya kita tekan apply dan tekan ok nah ini sepertinya gridnya sudah terlalu besar hingga keluar area peta jadi bisa kita setting ulang klik lagi di gambar ini properties di tab grid pilih style lalu properties release sebentar kita tekan sepertinya sedang loading sebentar kita tunggu saja beberapa saat oke sudah tidak loading lagi sudah muncul ini labelnya karena koordinatnya terlalu kecil makanya banyak garis jadi ini ukurannya padahal sudah kecil 6 jadi kita oke kan saja terlebih dahulu oke kita beralih ke tab data frame ini coba kita pilih skala lain kita kita buat skala yang lebih besar misalnya 1 banding 50 ribu kita tekan apply terlalu masih terlalu banyak kotaknya jadi skala yang lebih kecil lagi tadi 24 ribu kita pilih misal 20 ribu tekan apply kita coba 15 ribu apply gambarnya tidak tertampil penuh jadi kita gunakan skala yang lain lagi 25 ribu saja klik apply klik oke saja ini bisa disetting sesuai kebutuhan nah yang perlu kita setting lagi adalah bingkainya ini bingkainya harus kita perkecil lagi jadi kita pilih select element lagi kita perkecil lagi bingkai ini ya misal disini bingkainya sedikit terlalu besar dan h bingkainya Pilih pen, tarik petah Ini sudah sedikit bergeser ke bawah Kita tarik lagi Kita pilih select elemen lagi Kita tarik lagi Pilih ini lagi Geser lagi sedikit Nah ini Kira-kira sudah Pas Bisa kita geser sedikit ke bawah Lalu kita atur lagi gridnya Klik di gambar Properties Kita perbesar lagi Pilih tab grid Kita perbesar Perbesar Style Pilih style Properties Ya ini sudah muncul Di size-nya kita perbesar menjadi 10 Klik Klik ok Ok Apply Klik ok Nah ini sudah Nah ini sudah Kita Share sedikit Kita disini Oke sudah Lalu kita Lalu kita dipen ini lagi Kita geser sedikit lagi Peta ini Nah ini Nah kira-kira seperti ini Sudah Oke kalau sudah Langkah selanjutnya Kita akan memberi Judul Di peta ini Lalu kita pilih Text Klik text Oke setelah kita Mengklik text ini Maka kita menempatkan Dimana Kita akan membuat tulisannya Misalnya disini Klik disini Klik disini Nah ini sudah muncul Tulisan text Hapus Textnya Lalu Klik ulang Menjadi Tulisan Petah Kota Takegon Setelah itu Kita Klik disini lagi Lalu kita Bolt Tulisannya menjadi tebal Dan ukurannya 28 Lalu penempatannya Kira-kira Kira-kira Disini Oke setelah itu Kita akan memasukkan Mata angin Atau node arrow Pilih di insert Pilih node arrow Pilih mata angin Sesuai kebutuhan Atau sesuai selera Saya memilih Ini saja Klik ini Lalu klik Oke Nah ini mata anginnya Tinggal posisi penempatannya Disini Disini Lalu kita Perbesar Tarik garis Kira-kira sebesar ini Setelah itu Kita akan Menampilkan lagi Skala text Klik lagi di insert Pilih Skal text Lalu pilih Skal text Yang sesuai Kebutuhan anda Saya memilih yang ini Klik ini Lalu klik Oke Nah ini Skal text Sudah tampil Lalu Arahkan Ketempat dimana Akan ditempatkan Misal disini Ya ini Berbesar Kita Bolt Nah ini Punya saya tadi 1 banding 25 ribu Yang saya buat Makanya Skalanya menjadi 1 banding 25 ribu Otomatis Selanjutnya Kita akan Menampilkan Scale bar Pilih lagi Insert Pilih scale bar Di scale bar ini Pilih scale bar Yang sesuai kebutuhan Saya memilih yang ini Lalu klik Oke Ini scale bar Sudah tampil Lalu tempatkan Tarik Dimana tempat kita Akan Menaruh Scale bar Kira-kira Disini Lalu Sesuaikan ukurannya Perkecil sedikit Kira-kira Seperti ini Lalu Atur penempatannya Kira-kira Disini Oke Selanjutnya Kita akan Membuat kotak Untuk penempatan Legenda Pilih Ini rectangle Klik Lalu Klik Disini Tarik Kira-kira Seperti ini Setelah itu Klik Di dalam kotak Ini Pilih Properties Selanjutnya Di simbol ini Pilih Fill color Klik Pilih Warna putih Untuk outline Warna hitam Untuk ketebalan Tetap satu Klik Oke Nah ini dia kotaknya Lalu baru kita masukkan Legenda Klik insert Pilih legend Klik next Tunggu beberapa saat Ini sedang Sedikit loading Not responding Nah sudah Akan muncul legend title Ini buat Legenda Lalu klik next lagi Next lagi Pengaturannya Sudah default Seperti ini saja Next lagi Finish Nah ini Legenda sudah muncul Dan tarik Kesini Kita tempatkan Di dalam kotak Rectangle Yang telah kita buat Ini Perbesar Sedikit ukurannya Kira-kira Sini Nah Petur lagi Lalu Kita Posisikan Sedikit lagi Ke atas Ini Ini juga Kita tarik Sedikit ke atas Selamat menikmati Oke, selanjutnya kita akan memasukkan gambar dari Google Earth tadi, pilih lagi insert, pilih picture, nah ini peta kotak tanggung dari Google Earth tadi, klik ini, klik open. Nah, ini dia, terlalu besar, kita perkecil sedikit, tarik, perkecil, nah sudah, seperti ini, lalu kita tempatkan sel di sini. Nah, sudah, setelah itu, kita akan membuat teks lagi, yaitu teks sumber gambar, klik teks ini lagi, lalu di sini kira-kira akan saya tulis teksnya, ini sudah muncul teks, hapus tulisan teksnya, nanti menjadi sumber. Sumber, titik 2, Google Earth 2020. Oke, kalau sudah, klik lagi di sini, lalu bold agar menjadi lebih tebal, lalu tulisan kira-kira 18 ukurannya, Nah, lalu kita tarik sedikit penempatannya ke bawah sedikit, nah sudah, oke kalau sudah, kita akan merapikan lagi bingkai untuk area peta ini, Yaitu dengan mengklik lagi rectangle ini, ini bisa dilihat ada garis titik-titik yang tidak terang ini, klik dari sini, disini, setelah diklik rectangle, klik dari ujung kiri atas garis-garis titik-titik ini, Klik, klik tahan, lalu tarik ke sudut kanan bawah sampai di titik-titik kutusnya ini lagi, Nah, sudah, lalu, ini ada sedikit kurang tertutup, sedikit kita tarik lagi, Oke, kalau sudah, kita klik properties di rectangle ini, lalu untuk fill color-nya klik no color, untuk outline color-nya hitam, untuk outline width tetap 1, klik ok, Oke, nah, selanjutnya, kita tinggal menyimpan gambar yang telah kita buat ini, yaitu dengan cara klik file, lalu export map, klik export map, Nah, ini kita akan diarahkan di mana kita menyimpan filenya, kita langsung diarahkan di tempat kita menyimpan peta Google Earth tadi, Jadi, saya juga langsung menyimpan di sini saja, yaitu di localdisk D, my computer, localdisk D, kata Takingon ya, Supaya lebih mudah dicari, ya, beri nama, misal apa, kira-kira, ini, peta kota Takingon, selesai, Kira-kira saya memberi nama ini, karena sebelumnya peta Google Earth juga bernama peta kota Takingon, nah ini, saya buat peta kota Takingon selesai, dengan format JPEG, Kalau sudah, lalu atur resolusi, disini, supaya lebih terang, saya membuat resolusi sebesar 300 dpi, agar gambarnya tidak pecah, atau bisa diperbesar lagi, misal 600, nah ini sudah besar, Klik save, nah ini proses penyimpanan gambar sedang dilakukan Oke, kalau file asli dari aplikasi Google Earth ini ingin disimpan, tinggal tekan Ctrl S pada keyboard, atau di file ini tekan save Nah, sudah tersimpan, tersimpannya juga di folder Google Earth, di folder local.disday peta Takingon Google Earth tadi, sudah tutup jendelanya, bisa kita lihat, di my computer, local.disday peta kota Takingon, nah ini adalah peta Takingon, peta kota Takingon selesai, Dengan format GIS bisa kita buka, klik dua kali Kita tunggu beberapa saat, ini aplikasinya sedang terbuka Nah, ini dia aplikasinya sudah terbuka, ini peta kota Takingon, yang sudah kita buat, dan ini tinggal kita bisa kita edit-edit lagi, kalau mau kita edit, karena ini merupakan format aslinya, yang berformat mxd file Nah, misalnya ini bisa kita lihat, properties mxd file-nya, lalu di sini ini adalah peta kota Takingon selesai, dengan format jpeg yang kita buat tadi, nah ini tinggal di print saja, ini resolusinya besar, yaitu 600 dpi, kalau di zoom tidak akan pecah Ini besar, jadi inilah dia, oke, sudah sudah kita tutup, sekian tutorial ini, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya